Hi everyone, here's me again Anies, hari ini seneng banget aku upload video lagi BTW aku upload video setiap hari, jadi jangan lupa untuk subscribe ke channel aku supaya kamu gak ketinggalan video-video aku BTW hari ini aku akan bikin sesuai judulnya Ombre Lips ala Jody jadi kalau kalian pengen tau caranya gimana, easy peasy guys, gampang banget loh ternyata jadi kita langsung aja ke tutorialnya baiklah kita akan mulai Ombre Lips ala Jody Bianca iya gak sih namanya itu? iya pokoknya yang nyanyi, nah aku akan nyanyi sedikit ya walau kau menghapus, menemas diriku, memberi cintaku semua tak mampu, ilangkan cinta yang telah kau beri udah ya dikit aja gue takut kuping kalian pada panas dan langsung kabur denger ini oh my god, jangan ya guys, jangan kemana-mana disini terus baiklah kita lanjutkan aja Ombre Lipsnya ya kan? jadi yang kalian butuhkan pertama-tama bikin dulu bibir kalian itu lembab gak ada pecah-pecah, jadi gak bagus guys, kalau misalkan kalian bikin Ombre Lips yang kayak Jody tapi bibir kalian pecah-pecah, jadi dry patchesnya tuh keliatan itu gak banget guys jadi tipsnya adalah kalian harus pake lip balm dulu kalian eksfoliasi bibir kalian dulu baru bisa ke Ombre Lips yang cucok jadi aku disini pake Seba Matte Defense Cherry ini bagus banget loh guys, ada SPF 30-nya juga dan menurut aku ya dari lip balm yang telah lip balm yang telah, lip balm yang udah aku pake selama ini dari berbagai macam brand gitu aku lebih suka yang ini karena dia nampol banget buat bikin bibir gak pecah-pecah karena aku kering banget bibirnya bibir udah siap untuk kita pakein lip matte gitu lipstick yang matte nah step pertama kita harus pake concealer jadi bibir kita di-concealerin dulu biar keliatannya nampak lebih kecil lebih kayak orang-orang kera gitu loh jadi disini aku pake Catrice yang Camouflage Cream concealer nomor 020 Light Beige ini harganya cuma Rp55.000 worth it to buy dan kita concealerin sekarang udah bibirnya udah keliatan gak ada garis-garisnya gitu kan guys abis itu kita pake warna lip matte itu yang warna nude disini aku pake Pixi Lip Cream yang nomor 9 Glam Coral ini nude warnanya jadi cocok banget buat ombre lips udah, kalo kayak gini kita agak kipas-kipas dikit biar dia kering dulu nah sekarang udah kering kalo udah kering kita akan kasih warna lip cream juga dari Pixi aku anaknya Pixi banget ya guys ini nomor 6 bold marun untuk di tengah-tengahnya gitu udah kayak gini kita blend blend dan pake ini namanya brush detail brush dari Real Techniques jadi kecil bentuknya terus kita blend pelan-pelan atau kita bisa tambahin warna merah untuk di tengah-tengahnya kayaknya itu aja dulu video aku hari ini semoga bermanfaat dan aku upload video setiap hari by the way dan ya see you on my next video bye bye